yang pertama ini ada panci, panci ini gunanya untuk merebus kacang hijau nanti yang kedua ini ada saringan, gunanya untuk meniriskan hasil rebusan kacang hijau yang ketiga ini ada wadah, gunanya untuk menempatkan kacang hijau nanti di dalamnya dan yang keempat ini ada lilin, lilin ini digunakan jika kalian ingin menggunakan plastik sebagai wadah tempat untuk menyimpan kacang hijaunya yang kelima ini ada saringan, gunanya untuk nyaring ragi nantinya dan yang keenam ini ada sendok, gunanya untuk mengaduk-aduk kacang beserta ragi tempe nanti dan yang ketujuh ini ada tusuk gigi, tusuk gigi ini gunanya untuk merekatkan kedua sisi daun pisang nanti jika ingin direkatkan dan yang terakhir ini ada plastik, plastik ini digunakan jika kalian ingin menggunakan plastik ini sebagai wadah tepat untuk menyimpan kacang hijau tapi di video kali ini, ini ingin menggunakan daun pisang selamat menikmati 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 selamat menikmati